Pemirsa kesal karena tuntutannya tidak mendapat tanggapan ratusan orang pengojek daring memblokade jalan di depan bundaran air mancur Tamrin, Patung Kuda, Jakarta Pusat. Kericuhan sempat mewarnai peristiwa itu menyusul adanya protes dari pengguna jalan. Kericuhan terjadi saat pihak kepolisian berusaha untuk mengeluarkan kendaraan yang terjebak pengunjuk rasa dari pengojek daring di depan bundaran air mancur Tamrin, Patung Kuda, Jakarta Pusat. Keributan juga menyertai penutupan jalan. Masa yang tersulut emosi terlibat paku-pukul dengan pemotor. Tunjuk rasa pengojek dan kurir daring ini menuntut pemerintah untuk menghapus pemotongan tarif sebesar 20 hingga 30 persen dan juga penghapusan suspend atau pembukuan akun sepihak akibat keluhan dari pelanggan. Jangan menekan, jangan menekan gifra. Kita juga mau uang, gak ada yang gak mau uang. Semuanya mau uang, cuma kondisinya harus dilihat di lapangan. Mereka di dalam, kami di lapangan. Kami dapat samde, cancel satu, suspend 30 menit. Siapa sih yang gak mau uang? Jadi simbiosis mutualisme aja. Aplikator butuh kami, kami butuh aplikator. Mereka juga meminta pemerintah untuk melegalkan pekerjaan ojek daring di dalam undang-undang. Jika tuntutannya tidak dipenuhi, mereka mengancam tidak akan beroperasi. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta.